Hai hoi geng balik lagi sama gua kali gue game main game network figure Hai Vox ya bukan UIG ya network figure Vox dan gua main ini di apk lama ya apk lama bukan apk baru kalau apk baru tuh namanya nggak bakal network figure Vox ya jadi kali ini gua nggak akan di liga aja ya konten hari ini tuh agak sedikit berbeda seperti konten biasanya gue gitu ya hari ini gua akan mencoba Big Mom B12 gua akhirnya gua bisa nge-up si Big Mom ini sampai B12 ya dengan susah payah cuy karena dari gacha biasa itu gue jarang dapet si Big Mom gitu rata-rata dapet kayak gizaru hujan 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 itu sering gua dapet ya sampai gua udah B12 aja gua masih dapet dupe nya gitu goblok aja kita langsung aja mulai ya gua depin musik dulu ya ya depin musik dulu baru kita mulai kontennya ya pakai musik HP ya Aduh musik-musik ncs aja ya no copyright ya tapi lagunya lupa gua download sih nggak apa-apa ya gua lupa mulu mau download anjir hari ini aja gua main ero origin delinya ketinggalan suai banget sih parah-parah tuh gua top-upnya banyak ero origin cuma top-up rec cuy udah kita langsung aja dah kita up dulu Big Mom kita ke B12 ya jadi gua record jam berapa bentar cuy udah mau setengah 2 malem ya ya masih jauh lah dari jam-jam sahur ya kita akan big maaf Big Mom gue ya jadi ini Big Mom gue cuy Big Mom gue nih masih di B11 ya B11 masih pakai amulet skill yang warna kuning ya eh ini amulet Big Mom gue nih seperti ini ya Big Mom itu penting bawahnya ini cuy ya bawahnya Reflex Damage ya tapi kalau Reflex Damage yang orang sini masih kurang menurut gua lebih bagus tuh bawa yang amulet skill merah ya makanya terkadang orang orang tuh eh apa ya terlalu nyaman-nyaman akun yang ah ngapain bang tau apu aja F2B itu isinya sama kok B12 juga tapi kan nih lebih 12 kalau amulet skill lo masih kuning kayak begini kan nggak bisa disambahin sama Sultan yang udah amulet skill merah tuh naik kayak begini nih amulet skill merah ini amulet skill merah ya kalau diganti kalau misalnya diganti ya diganti ke Reflex Damage yang merah itu lebih sakit itu nah ini pendek merah ini nambahnya lebih banyak cuy kita lihat Reflex Damage merah ini ini nambahnya nambah berapa when in battle game 20% Reflex nah 20% Reflex kalau yang biasa kalau kuning hanya 16% nya beda 4% Reflex Damage itu ya kerasa sih udah kita langsung apanya deh kita coba ya apakah ini nambah berapa deh kayaknya nambah lumayan sih startnya wuhh max levelnya aja bisa 325 start AP nya dari 647 jadi 710 jauh ya bedanya jauh sih dari attacknya juga nambah wuhh parah ya devnya itu yang paling parah sih devnya parah ya neknya wuhh parah sih emak pantasnya Big Mom B12 tuh keras banget jir dibanding Big Mom gue yang B11 tuh kayak aduh Pak Harati kita up dulu ya Uduh up nya ini butuh itu lagi kita tuker disini aja nih eh bentar-bentar gua up ini dulu nih ini kerasa nih cuy nambahnya banyak kalau B12 tuh uh hampir bisa 4x pencet cuy sabar kita habis dulu disini apa namanya tadi goal apa SP yang kurang apa tadi yang kurang cuy goal ya nah goal oke si goal gua abis ya dikit kali gol duit kita ambil gol beli segini beli segini dulu ya kita lihat dapat berapa M jangan langsung beli semua apa abisnya sempetnya beli semua apa abis juga enggak ngaruh sih coba kita gaca ini dulu nih dapat dapat SP tambahan gitu tanpa goal ya oke udah kita apalagi 325 apa Oh langsung abisnya Oke berarti kita tuker yang SP juga nggak usah pusing selama bisa dituker tuh tuker aja main game One Piece early adjust nggak usah pusing tuker-tukerin aja yang bisa dituker kita langsung aja api ini bunyi apa sih bunyi musik gua apa bunyi orang ngetaktung ngetaktung kadang heran juga gua malem-malem ada aja oh my god bentar bentar mati lagunya cuy lagu kebiasaan yang gua pakai oke nah ini sih lagu yang biasa gua pakai kota gue ya oke kita tuker lagi dong kayaknya kita langsung ambil semua dah kelamaan gua modern mandiri itu kayak gosokan kita langsung bayar kita mentokin aja langsung 400 kita petokin aja males gue bulak-balik ya kayak kayak gosokan coy bulak-balik bulak-balik Hai langsung aja kita obel dibuka ya Oh dibuka dulu ya dia nggak otomatis kebuka langsung ya takutnya kita nggak butuh gitu jadi taruh aja di tas itu ditubuk ya biar tasnya penuh gitu apa-apaan coy 325 nah ini PR gua adalah gaaf si shirohige ya ketika shirohige gua naik B12 jadi karakter yang ngotor di kapal itu bakal level jadi 325 ya karena harus rata karakter tim utama harus jadi 325 rata dulu ya baru yang di kapal bisa ikut 325 juga levelnya kalau nggak kalau nggak gini nggak bisa kayak ada pincang satu itu udah nggak bakal ngikut 325 level sekalian naaf shirohige kurang 4 lagi ya dupainya ya kapan kita dapat shirohige Boy Boy ya udah kita coba dulu ya di mana ya konten fitur yang biasa bisa kali kita coba di sini dulu lain sebentar ini ada merah-merah cuy merah-merah ini apa nih ada sesuatu yang baru Oh ini celek dulu terkadang gua lupa ya terkadang gua kalau udah offline tuh nggak login lagi cuy gua asyik main game lain gitu apalagi sekarang ada itu ya yang OPM one hit one kill tadi ya yang gamenya itu agak-gak bingungin gua aja ada lagi main OPM statnya kayak ini kayak pocket incoming banget sih kayak Pokemon early access itu ya lebih bener-bener mirip sih emang dari segi ininya fitur ya fitur animasi sedikit dan mirip tuh entahlah orang kenapa buat OPMnya kayak gitu ya harusnya dimiripin sama fingerprint aja gitu ya nggak apa-apa kali kena copy-rex cuy ngikutin game resminya gitu kalau dia kalau nge-copy game-nya sam-sam illegal sih nggak apa-apa sih kayaknya kayaknya nggak ada nggak ada hukumnya juga ya kipun ada hukumnya juga kalau di-poles uang sih santai aja cuy ya kayak game MOBA apa itu cuy ya karena kasus tapi santai aja sampai sekarang cuy satu-satu ya aja selama ada uang ya ini mati satu ya mati lagi bentar lagi nih oke untung Big Mom hidup lagi ya gua kalahnya di stack lima sih kayaknya bakal kalah juga nih sama aja sih karena nggak ada yang bisa nge-heal Big Mom ya ini berarti kurang Marco sih kayaknya Marco B12 tuh bagus sih tapi kenapa sih Moria gua nggak mati ya Morianya tumben loh biasanya Morianya mati duluan sih kayak kurang guna gitu makanya gua nggak abisi Kizaru ya tapi kalo Kizaru B11 tuh sampah banget sih Kizaru harus B12 cuy kalo masih B11 tuh masih guna Moria gua ya B12 soalnya hidup lagi hidup lagi cuy Big Mom ya gimana ya apa sih nggak jelas gua mau ambil left-hole tapi left-hole di game ini kayak kurang kerasa sih yang bikin kerasa itu yang mulai skill yang ketika DPS kita nge-kill dapet heal gitu nah itu kerasa sih itu kerasa banget sih lebih kerasa lagi kalo ada Marco tapi Marco B11 ya minimal ya atau B10 tuh udah enak banget sih healnya Marco itu gila support yang wajib sih metal sekarang ya udah nggak zaman kita bawa-bawa infankop kayak begini nih apa ini aduh tapi ini menang nggak sih gua jangan bilang kalah woi co gua menang cuy kelar ya kelar ya kelar cuy kelar asal jangan gamenya aja kelar ya kalo gamenya kelar gua biasanya nggak bisa main lagi dong baru juga jadi Big Mom B12 ya masih DPS Shirohige gitu abis Shirohige B12 sambil nyicil Marco ya ke 10 ya ke 12 juga bisa tapi ya harus sabar gitu tapi kalo gamenya keburu menghilang dari dunia aduh kena Kale Buster ya kena Buster Kale ya udah nggak bisa nggak kabur kita Marco B12 coy kita lanjut lagi ya apakah masih kuat dengan Big Mom B12 gue gitu Ayo Kemud minimal masuk ke stack 4 lah uh gila ya kenapa kalo disini tuh buruk-buruk doang sakit gitu multi multi oke ini mati impanko kuah aduh bisa-bisanya impanko mati ini buffnya yang mana yang bagus sih yang ini aja nih kepala singa gua juga bingung ya kenapa impanko mati ya bukan impanku kuah taruh paling belakang cuy apa tadi dihajar assassin musuh ya hati duluan lu anjir gua kok kenyang ya padahal gua makan dulu dari tadi cuy karah banget makan nyangnya baru sekarang ya kayak delay gitu ya kayaknya agak ngelag gitu perut-perut gua apa tenggorokan gua ya ngelag gitu ya makan dari tadi sekarang baru kenyang ya oh dapet domstapnya telat ya keburu tim gua udah rata dulu baru dapet domstap gitu kocak sih kayaknya enaknya Big Mom sih kasih amulet yang heal ya yang healnya agak deres tuh kayaknya bagus sih kalo enggak gua pakein apa ya bingung gua sama enaknya Big Mom ya dia butuh heal sih enggak ada yang amulet skill yang ketika dia di hit healnya makin deres gitu kalo ada enak gitu ya tau gak kalo dia dipukul karena damage sakit healnya deres banget gitu setengah darah lah yang minimal ya tapi kalo ada ki gitu enak cuy ini mah gak bisa menang cuy ini berarti harus B12 si ini ya si rohige ya kalo enggak harus B10 Marco nih baru enak gak bisa nih kayak begini ini gua cuma rank 5 anjir ini udah 37 nih kalo MRB jangan dicontoh ya MRB ini sultan anjir sultan kadut anjir dulu ya tuh uh Marco nya B12 coy Sengoku B12 bayangin Sengoku B12 rune udah kuning amulet skillnya udah merah kiri kanan merah oke Marco nya B12 amulet skillnya masih kuning gak apa-apa sih ya namanya Marco mah mantap-mantap aja ya huh gila amulet skill merah cuy 2 gila ini mantep banget loh udah udah raget atasnya merah lagi ini nih yang ketika kita kill dapat heal ya ini berguna dibanding yang left tail loh sumpah ini ngeheal ini lebih guna nih dibanding left tail yang berapa persen gitu eh itu sampah cuy buh ini buh gila big bombnya cuy udah pake reflect damage merah dan bawahnya itu yang heal buh kampret nah ini yang broken nih ketika dia pake heal kiri heal kanan heal ini efeknya gak jalan ya cuy yang jalan tuh cuma satu healnya rate tertinggi doang sih tapi sama-sama tinggi ya jadi tetep ice attack ya tuh ya cuy yang broken tuh kalo startnya sama tapi gatau ya kalo game ini ngebug ya mungkin nyala-nyala aja ya efeknya oke kita udah coba disitu kita coba di konten yang susah nih gua itu ada konten yang susah yang disini di fitur baru ya champion road ini ini susah sih gua gak bisa menang ya karena ditarik-tarik ya sama smoker apakah ini bisa nih kita coba nih dengan kekuatan big bomb b12 cuy musik gua udah mati aja ya kampret kayaknya masih gak kuat cuy ya b ma'am b12 masih kurang nih butuh sirohige ini anjir kenapa ya susah banget ya herman gua atas emang hujannya ganti gaps dulu kali biar ada kenok down juga gitu hujan ini dibilang sakit-sakit cuy s-nya itu ya tapi dia gak ada efek knock down jadi sektunya kurang ngandalin big bomb sebenernya cuman ya begitu ya big bombnya sendiri ya hmmm atau gua taruh belakang ya coba betul gila jam segini ada motor lewat sih gua gila itu hujan gua sampe kedepan situ cuy morionnya gak mati abis itu mati wah gak ngaruh cuy ya waduh gak ngaruh lu masih gak kuat gua disini lu Atau enggak ini di belakangnya dikit kali dia narik big bomb kedepannya eh ke belakang aduh hujan gua nyamanmu langsung rata sih gak bisa ya hujan gua sumati wah ajar ini kayaknya harus pakai replac damage semua nih aduh ini emang susah ini sakit banget cuy coba morion di depan bu langsung tetap aja yang mati kok tetap hujan gitu cuy gila ini semua orang ngeri banget sih kayaknya udah di kunci banget ini hujan mau tau dimana aja kena tarik ya kayak mana ini bentar bentar pusing juga kepala gua pak ya disini gua gak bisa lewat nih mati juga ya ampun ya di apa sih hujan gua mati kadang-kadang bingung gua emat jika lawan ini main pv ih kayak begini nih kayak maksa orang top up gitu tujuannya apa dibuat susah-susah banget kayak begini tujuannya bikin orang top up gimana ini susah banget cuy udah berapa menit konten 18 menit ya gak bapal ya jadi 20 menit lah ini uh mati lagi cuy tarik gak bisa lewat ya semua keras sekarang tapi lu lihat aja itu dps-nya kayak mancaranya diorang nih bisa lewat deh mungkin negara bawa bau gabs ya gila lantai 6-8 deh oh bau Marco coy dengan dua tank ya bener sih dua tank Marco jadi gapnya enak ya wah Edan sih yang dibilang Edan tuh ini Edan cuy kayak gimana gitu kan hujannya selalu mati aduh sakit banget coy udah kita coba di arena dulu deh kita coba di arena deh ya terakhir terakhir nyobain bingung gua di arena ya eh salah 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 bukan arena itu coba kita arenaan dulu nih lawan resan lawan resan resan ini B12 juga nih bigmam B12 lawan bigmam B12 tapi dia bom Marco inget cuy ya Marco ini GG cuy bigmamnya enak dah kalau ada Marco mah ini wah ini mah tetep payah ya tuh hujan gua gak jadi ulti coy gila gila hujan gua gak jadi ulti dan ujung-ujungnya mati juga hujan gua gili anjir wih bigmam dia mati bigmam dia mati bro pertarungan yang sangat sengit gua melawan resan ya meskipun gua menang cuy tapi kita lihat bigmamnya resan ya pakai apa dia bigmamnya si resan cuy resan mana si resan kita lihat bui lah si bigmam dia ya udah B12 ininya gearnya tuh gear legend yang dipakai dia bawanya ini ya reflect damage ini ya tapi dia ini kalau pakai 4 set tuh mendapat heal juga ya oh bukan heal ini tuh kayak eh damage itu di dibikin apa ya dibikin gak sakit lah berkurang damage musuh tuh berkurang 10% ya dan dia ada heal 2% ya healnya gak bisa diharap jadi kalau 2% ya tetap butuh bawa Marco gitu eh ini bukan reflect damage ya reflect ya oh reflect ding bener bawa bawa hatu set dia bawa reflect damage juga ya ini gak beda jauh sama gua ini yang susah ini lawan kairi sekarang ya lawan kairi gua kayaknya gak bisa menang cuy coba lawan yang ya seharusnya ini bisa menang ya tapi gua gak tau ya orang ini makin lama makin gigih cuy buil-buil pakai Gaps Hujan itu ngeri ngeri cuy tapi kayaknya itu tadi sheng ya nah lawan kairi nih cuy kayaknya gua gak bisa menang lawan kairi bener-bener kena bantai sih gua sekarang lawan kairi ya kita lihat ya big mom B12 gua bisa mengubah keadaan gak kayaknya gak bisa sih tuh kan langsung ilang kan gila cuy dijen dia langsung ilang cuy Gaps dia mati ya tapi tetep aja sih ya ada hujan ya big momnya keras sih sebenernya kalo dibilang keras ya tetep aja cuy ada hujan ada si Hawkins gak bisa ya menang lawan kairi tapi kita tes di ini aja deh di jangan di arena ya nanti di kiranya gua mau ngalahin ngelawan dia biar menang gitu ya gua pengen ngetes kekuatan big mom gua doang cuy bisa bikin keadaan tuh agak sedikit berubah gak dengan gak abik mom B12 ya wuh udah 22 menit ya abis ini udah ada cuy gua mau main RO lagi gua mau RO origin gua dailynya tuh gak kelar ya wuh mati loh itunya Gaps dia mati loh cuy kalian lihat ya Gaps dia tuh mati ya cuman emang DPS dia ini banyak gitu DPS ya cuy tapi Gaps mati loh coba lagi ya gila ya big mom ini dikasihnya lepak damage edan juga sih menurut gua ya coba posisinya biasanya sih gua taruh depan cuy jadi begini nih B terkadang bisa menang kalo dulu kemarin kemarin ya sekarang sih kayaknya udah payah dia ini jadi top 3 cuy server gua ya GG dia ini cemperin Gaps tuh bisa mati ke darah menang sih ini menang sih ini ya gak sih menang bos ternyata masih bisa menang lawan si kairi ya masih bisa menang kita tunggu kalo gua udah naikin Oyaji B12 ya dia tuh udah B12 udah berapa itu 1 2 3 4 udah 4 B12 ya posisinya sama sih sama-sama B12 B12 tapi level dia ini malah gak di up cuy ya Shikizaru gak di up levelnya Oyaji 3 10 level dia ini gak di up malah tapi bagus ya kombo-kombo karakternya tuh bagus-bagus cuy dibanding punya gua punya gua bawanya tuh Moria gitu ya kalau kalian pengen nyobain ya silahkan yang ikutin gua ya bawa Moria gua jamin kalian di arena bakal kena bantai ya kalian bawa Moria musuhnya bawa Marco tuh kayak buh bedanya jauh cuy oke geng mungkin videonya hari ini gua akhirnya bisini aja ya karena gua udah kelamaan ya durasi konten ini 24 menit mampus ya lu nontonnya kotak kalian bisa habis cuy dan gua mau main game lain dulu ya delinya tuh gak keurus cuy oke tinggul tinggul dan gua